Diketahui kemenangan, Timnas Indonesia 2-0 atas, Filipina juga memastikan Indonesia... Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi naik setelah mengalahkan Filipina pada laga ke-6 grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengalahkan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada selasa 11 Juni 2024 malam dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan itu dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Rido pada menit 56. Dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Poin Timnas Indonesia menjadi 10. Jumlah poin tersebut tidak bisa dikejar oleh Vietnam yang saat ini memiliki 6 poin. Apapun hasil laga Vietnam melawan Irak yang digelar pada Rabu 12 Juni 2024, tidak akan berpengaruh apapun bagi Timnas Indonesia. Sementara, Irak sudah memastikan lolos lebih dulu dengan status juara grup F. Kemenangan atas Filipina ini juga diprediksi akan membuat ranking FIFA Timnas Indonesia naik. Melansir dari Voti Rankings, ranking Timnas Indonesia naik ke posisi 133. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 11,73 poin menjadi 1.108,73 poin. Sebelumnya, Timnas Indonesia mendapatkan pengurangan poin setelah kalah dari Irak 0-2 pada 6 Juni lalu. Setelah kalah dari Irak, ranking Timnas Indonesia turun satu tingkat di posisi ke-135. Sementara rilis FIFA per 4 April 2024, posisi Timnas Indonesia ada di peringkat 134. Sebelumnya baru bergabung untuk diketahui kemenangan Timnas Indonesia 2-0 atas Filipina juga memastikan Indonesia akan berlagak di Piala Asia 2027 mendatang otomatis dan Indonesia tidak akan memulai dari awal dari beberapa kualifikasi untuk berlagak di Kaisa Asia mendatang. Dua gol yang disiupakan oleh Timnas Indonesia pada pertandingan malam ini adalah Tom Hayim melalui sepakannya dan juga di Skirido melalui sundulannya yang berawal dari umpan dari tendangan bebas Nantan-Coawan. Ini tentu sampai di barikadu, luar masuknya kemenangan Timnas Indonesia yang memang... Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.